Saya akan lanjutkan supaya efektif diskusi kita ke Bang Ahmad Khosinuddin. Saya mencatat sudah setidaknya ada dua artikel yang sudah ditulis oleh Bang Ahmad Khosinuddin. Yang pertama, akad dana haji. Dan yang kedua, audit investigatif terhadap dana dan penyelenggaran ibadah haji Indonesia. Nah bisa diilustrasikan itu detail poin-poin terus apa yang ingin disampaikan. Silakan Bang Ahmad Khosinuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rizal, apa kabar? Makan durian lagi kapan kita? Insya Allah. Selamat juga. Ini sudah terlalu lama kita diskusi online ini. Iya. Perlu offline ini. Ada kesempatan bisa offline. Bisa ngopi kalau offline. Ya, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, sebelum masuk ke persoalan anggaran atau dana haji itu, sebenarnya persoalan publik itu cuma satu. Kenapa sih haji dibatalkan? Kenapa jamaah itu tidak berangkat haji? Kalau jamaah itu bisa berangkat haji, mau anggarannya digarong kek, mau ada korupsi kek, mau anggaran itu ditempatkan di mana kek, gak peduli. Karena jamaah merasa sudah nyaman, hak jamaah ditunaikan dan bisa berangkat haji. Jadi, pemicunya adalah kenapa jamaah tidak bisa berangkat haji? Karena dibatalkan. Kenapa dibatalkan? Kemudian muncullah alasan-alasan yang dikeluarkan oleh kemenang. Dan sebenarnya, tadi dari DPR sebenarnya harusnya memverifikasi ulang alasan tadi. Bukan malah memberikan sosialisasi terhadap apa yang sudah disampaikan kemenang. Fungsi kontrolling DPR itu adalah mengontrol kerja eksekutif dalam hal ini menang. Bukan kemudian ikut mensosialisasikan alasan yang sudah diungkap oleh kemenang. Kalau demikian, tentu kita tidak perlu fungsi DPR. Cukup saya saja kemudian mengklarifikasi melalui forum ini. Memverifikasi dan seterusnya. Tidak demikian fungsi kontrol dari lembaga DPR. Karena kita itu kan ada eksekutif, legislatif, yudikatif. Nah, di antara fungsi legislatif yang penting dalam kinerja pemerintah adalah dia melakukan kontrol. Kontrol itu juga ada dua hal. Pertama, kontrol anggaran budgeting terhadap proses. Penelenggaraan ibadah haji itu sepertinya. Yang kedua adalah kontrol terhadap kinerja eksekutif. Yang selanjutnya yang penting untuk kita catat lagi adalah ini pembantalan yang kedua. Kalaupun ini terjadi pada 2020 yang lalu, mungkin kita bisa memberikan permakluman. Ada semacam keadaan yang memaksa. Keadaan yang force major. Karena kita tidak bisa menduga ada pandemi dan tentu hal itu di luar kendali pemerintah. Tapi hari ini pandemi itu sudah setahu. Dan berbagai protokol kesehatan itu sudah diciptakan dalam rangka untuk mengantisipasi adanya pandemi. Dalam pengertian apa? Ibadah tetap bisa dijalankan dan kesehatan masyarakat bisa dijamin. Hari ini pun orang sudah kerja semua. Kalau dulu di awal-awal kan orang WFH semua. Sekarang orang sudah kerja semua. Dan persoalan bahwa ada yang meninggal karena pandemi, ya kita akui. Tapi banyak juga orang yang mati karena bukan pandemi, ya kita juga akui juga. Bahkan akhidah Islam menyatakan bahwa yang disebut dengan kematian itu sebabu satu ajal. Nah itu yang menjadi pengantar. Selanjutnya, karena terjadi pembatalan, kemudian masyarakat bertanya ada dua hal. Pertama, kinerja pemerintah itu kayak apa sih? Kemenang itu kerjaannya apa aja? Kenapa kinerja itu dipersoalkan oleh masyarakat? Karena pembatalan itu dilakukan masih terlalu dini. Jadi prematur sebenarnya pengumuman pembatalan dari kemenang. Kenapa? Karena ibadah haji itu otoritasnya tidak penuh ada di Indonesia. Ada otoritas yang ada di penyelenggara ibadah haji di Indonesia, kemenang, dan yang lainnya. Yang kedua, ada otoritas yang melayani dua tanah suci. Mahkamah Madinah, yakni otoritas Arab Saudi, begitu. Kalau otoritas Saudi sudah menyatakan kita tutup, entah alasan apapun lah, atau alasan sama pandemi, begitu. Ya kita tidak bisa berbuat apa-apa, begitu. Tapi persoalannya adalah otoritas Saudi belum mengeluarkan statement apapun mengenai ini, pemerintah sudah membatalkan dengan alasan-alasan yang saya kira bukan hanya perlu diverifikasi ulang, bukan hanya perlu diklarifikasi ulang, bahkan harus ada audit investigative. Karena ini sudah yang kedua kali terjadi pembatalan sama haji, begitu. Dan ini menambah deret panjang dari peserta yang akan melanggarkan ibadah haji makin panjang lagi. Mungkin bisa ada yang 2040, 2045, dan seterusnya, karena kita geser, begitu. Nah selanjutnya, apa kinerja yang perlu dicek? Ya perlu dicek, apakah dalam hal ini kemenak telah melakukan tindakan antisipatif terkait pandemi itu sendiri, misalnya. Karena setahun yang lalu sudah ada pembatalan karena pandemi, kemudian hari ini kalau ternyata di dalam audit investigasi tentang kinerja kemenak, di dalam setahun ini tidak melakukan apapun, hanya menerima pembayaran dana haji, tapi kewajiban pemerintah untuk mengantisipasi kalau haji ini tetap terjadi dalam situasi pandemi itu, apa langkahnya selain antisipasi, selain kerja-kerja yang sifatnya biasa, atau kerja-kerja yang sifatnya seperti hari-hari berat biasa, pemondokan, kemudian masalah konsumsi, masalah yang lain-lain lah, transportasi dan sebagainya begitu. Tapi ada tambahan karena ini pandemi berarti bagaimana antisipasi tentang peruntungan kesehatan, bagaimana menyiasati kalau misalkan kuota yang disediakan oleh Saudi itu tidak keseluruhannya, misalkan hanya terbatas, misalkan tadi disebut hanya untuk jamaah di khusus, itu semuanya sudah punya skema, itu kalau pemerintah kerja, tapi kalau pemerintah tidak kerja, ya tidak bisa kita tuntut. Dalam pengertian ya memang tidak bekerja, ya tidak bisa mengklarifikasi orang yang tidak kerja. Yang kedua, muncul pertanyaan, karena tidak terjadi pembatalan tadi, ini persoalnya hanya kinerja saja, apa terkait anggaran? Nah, hari ini yang kita bahas. Terkait anggaran itu ada banyak pertanyaan, bukan soal ada atau tidak. Pertama pertanyaannya, anggarannya ada tidak sih? Yang kedua, anggarannya likuid tidak sih? Ada tapi tidak likuid, karena misalkan anggaran itu diinvestasikan dalam obligasi sukuk syariah. Jadi saya katakan mau sukuk, itu obligasi. Apa itu obligasi? Utang. Dan utang-utang sukuk itu tidak bisa ditarik langsung setamerta. Dia ada tenornya. Dan padahal ini juga saya kritik MUI begitu. Kenapa? Memberikan legitimasi terhadap pengelolaan dana haji untuk instrumen sukuk ini, utang ini. Padahal hadis Nabi SAW tegak menyatakan, kulu kordin jarum manfaat bahwa riba. Setiap utang yang mengambil manfaat darinya, entah itu dengan dalem udara, sarokah, dan yang lainnya, itu tetap saja itu manfaat yang diperoleh dari utang, dari pinjaman, dan itu riba. Berarti BPIH dalam halnya pengelola BPKH itu juga sudah melegalisasi riba dengan dalem obligasi syariah tadi. Nah, apa persoalannya? Persoalannya adalah ketika dana ini diinvestasikan pada satu instrumen investasi yang tidak bisa serta-merta ditarik, itu menjadikan dala terkait apa? Likwiditas. Jadi benar, misalkan memang ada yang likud serta-merta bisa diambil, misalkan dana yang ditempatkan pada bank, kan dana itu ada yang ditaruh investasi jangka pendek, jangka panjang, ada juga di bank. Yang di bank itu katakanlah Rp45,23 triliun catatan yang saya proleh. Makanya nanti harus diaudit itu, biar bukan sekedar klarifikasi, Bang Rijal. Kalau klarifikasi enak saja mereka. Klarifikasi, klarifikasi, klarifikasi. Capek kita dengarnya audit investigatif. Nanti saya terangkan apa itu audit investigatif. Jadi persoalan penempatan dana di bank itu juga sekarang bukan hanya persoalan dihadapi BPKH, kita saja masyarakat biasa naruk duit di bank, itu nggak bisa serta-merta bisa narik tabungan kita. Kenapa? Ada problem. Problemnya bukan di kita yang punya uang, problemnya di perbankan tadi, problem likuditas. Dan hari ini isu yang kita dengar, banyak uang-uang di bank itu ditarik sementara oleh pemerintah. Nah, ini juga perlu harus di, bukan klarifikasi, ya diinvestigasi. Apakah penempatan dana oleh BPKH itu sudah aman di bank-bank yang setiap saat uang itu bisa ditarik? Kalau saya hitung, ini asumsi saja lah, 2021 itu jumlah kuota yang kita berterima itu Rp221.000. Karena ini ukuran untuk 2020 itu sudah diinformasi oleh pemerintah, Rp221.000. Katakanlah tidak ada penambahan, tetap Rp221.000. Walaupun yang 2020 kan gagal akhirnya, karena rilis di Februari itu akhirnya gagal, karena memang akhirnya terjadi COVID di kita itu kan sejak Maret 2020. Rp221.000 itu, kalau dengan nilai misalkan pembiayaan Rp35.000.000, itu sudah di atas Rp7.000.000 atau sampai Rp8.000.000.000, begitu loh. Apalagi kalau dihitung dari nilai yang belum disubsidi, sampai Rp69.000.000, itu di atas Rp10.000.000. Anggap saja kita anggap angka minimum Rp35.000.000. BPIH kita kan sekitar Rp35.000.000.000 di tahun 2020, dikalikan Rp221.000.000. Itu kira-kira dalam satu tahun penyelenggaran haji, itu paling tidak butuh anggaran Rp7-8.000.000. Sementara kalau dana kas, yang kalau kas itu kan likuidnya, itu saya dapat catat hanya Rp17.000.000.000. Bagaimana bisa menyelenggaran haji, kalau yang likuid dana kas saja ada Rp17.000.000.000. Memang ada dana likuid di bank Rp45.000.000.000. Tapi kan apakah bisa setan-setan ditarik oleh BPKH dari bank? Karena kita tahu juga hari ini banyak bank, ada kendala likuiditas. Kawan-kawan saya itu mau narik uang Rp1.000.000.000.000 saja, diminta oleh bank, Pak. Di jadwal, Pak. Berkala padahal duit dia sendiri. Apalagi penyelenggaraan ibadah haji ini begitu. Dan yang menjadi soal apakah kinerja? BPKH dan juga kinerja dari penyelenggaraan ibadah haji dari pemerintah atau pemerintah ini sudah melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam undang-undang. Kenapa? Saya menduga ada satu tindakan perbuatan walaupun hukum dan penyalahgunaan uwenang yang menyebabkan pembatalan haji ini begitu. Dan tentu saja ini harus kita ingat kasusnya Surya Dharma Ali. Proses penyelenggaraan ibadah haji ini tidak tunduk pada hukum privat. Walaupun uang itu dari jamaah. Kenapa? Ada sesuatu dari negara, dari APBN dan itu masuk kategori keuangan negara. Sehingga kerugian yang ditimbulkan dalam proses penyelenggaraan haji itu tipikor. Tindak pidana korupsi. Nah, maka dari itu saya memang mengusulkan dua audit. Yang pertama audit kinerja. Audit kinerja itu akan mengecek, akan memverifikasi, memastikan apakah kewajiban-kewajiban pemerintah, kemenang, BPKH, dan sebagainya itu sudah ditunaikan. Kewenangan-kewenangan dalam rangka menjalankan kewajiban itu sudah ditunaikan. Ada tidak perbuatan-perbuatan yang melawan hukum dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji. Yang kedua terkait kewenangan. Ada tidak penyalahgunaan kewenangan. Nah, misalkan diinvestasikan pada satu investasi yang tidak liquid atau diinvestasikan pada satu investasi yang bisa berkorelasi positif pada sulitnya pendana ibadah haji dan kesulitan pembiayaan pendanaan haji itu bisa berkorelasi kepada pembatalan. Ini harus diaudit dari dana sejak masuk, dikelola oleh BPKH, kemudian ditempatkan diinvestasi mana, karena begini, interaksinya itu tidak sekedar jamaah haji dengan pemerintah. Ada jamaah haji dengan pemerintah, kemudian di fasilitas BPKH, BPKH juga kepada pasar-pasar investasi. Dan pasar investasi juga nanti akan kepada end user. Misalkan end user-nya disebutkan oleh Kiai Ma'ruf Amin di dalam video yang beredar-beredar itu kan untuk proyek infrastruktur. Nah, persoalannya hari ini kan banyak juga proyek investasi yang mangkrak, bahkan tagihan-tagian para kontraktornya juga bermasalah. Nah, kalau kontraktor nagih bermasalah, bagaimana dia bisa mengembalikan apa yang harus menjadi kewajibannya? Kita ini hanya diiming-imingi oleh return dari investasi yang paling 5 persenan, dan itu pun saya masih meragukan apakah itu sahi, karena saya masih berpatokan kepada hadis Nabi Kulu, Kordin Jaro, manfaat bahwa riba. Maka saya menduga kuat ini masih laporan riba, karena itu begini, kita kembalikan kepada akadnya. Kita mau tahu sih, sekarang diskusikanlah di tengah-tengah masyarakat. Haji itu ibadah atau bisnis sih? Kalau dia ibadah, maka tunduk pada ketentukan syarat mengenai ibadah. Tidak boleh mengambil manfaat keuntungan apapun dalam proses penyelenggaran ibadah haji. Kalau ada harus ditambah, negara harus menambahkan. Itulah fungsi negara. Memberikan pelayanan. Jangan kemudian negara itu haram memberi subsidi. Kemudian berbisnis sendiri. Kalau berbisnisnya gagal, siapa yang menanggung jawab? Dan apalagi bisnisnya diinvestasikan bisnis-bisnis yang dia sebenarnya bisnis spekulasi, bisnis judi. Sukuk itu pun kalau tidak bisa ditarik, nanti tidak ada anggaran, terus apa konsekuensinya bagi jamaah? Batal juga, tidak bisa berangkat. Jadi yang pertama harus kita kita pahamkan kesenamuat, haji itu ibadah, bukan bisnis. Maka, anggaran haji itu yang memang harus ditempatkan dalam rangka untuk menunaikan ibadah. Untuk pemandukannya, konsumsinya, penerbangannya, dan sebagainya. Itu masuk akal lah. Termasuk pembiayaan, pendampingnya, dan seterusnya. Itu masuk akal. Tapi kalau sudah ini diinvestasikan dan diberikan sukuk, sukuk itu utang. mau dilah beli utang syariah atau apa, sukuk itu utang. Itu tetap nanti akan menjadi persoalan berarti apa? Sudah ada pergeseran nilai haji yang tadinya value-nya adalah ibadah menjadi ladang bisnis. Saya tidak suka dicampur-campur gitu. Karena dalam Islam yang namanya ibadah itu ya harus leterlek apa adanya. Tidak boleh ditambah-tambah dikurang-kurangin. Baik dalam proses ibadahnya itu sendiri maupun terkait penyelenggaran. Kalau penyelenggaran itu yang tidak boleh dikutak-katik adalah bahwa ini bukan bisnis. Jadi pemerintah jangan paradigma-nya ada duit nganggur terus gimana nih mau dibisnisin. Jangan. Ini amanah dari jamaah dan saya yakin semua jamaah yang membayar biaya penyelenggaran ibadah haji itu semua akadnya adalah segini untuk haji. Pasti kalau ditanya untuk infrastruktur boleh tidak mau. Untuk beli sukuk tidak mau. maka kalau proses-terusan ini keluar dari akadnya ini namanya pengkhianata. Padahal Allah sendiri sudah mengatakan ya yalladina amanu tidak apa ketika haji ini bakal. Coba haji ini jalan. Tidak ada orang yang mempertanyakan ini semua. Maka saya bilang ini harus ada audit. Tidak bisa. Ya kalau pernyataan presiden saya setuju. Karena itu pertanggung jawaban presiden untuk menenterangkan psikologi publik bahwa negara hadir. Jangan sampai presiden tidak hadir. Tadi saja saya gugat di pengadilan Jakarta Pemusat gugatan tutupan presiden Nur Gadir juga itu. Yang kedua memang harus ada ukuran objektif untuk menilai persoalan ini. Bukan pernyataannya Anggita Abimanyu bukan pernyataannya Menak Yakut bukan juga pernyataannya Rizal Fadila bukan pernyataan Ahmad Toziduddin tapi pernyataan dari sebuah kinerja audit yang memang dia fokus mengaudit fakta terhadap penyelenggara ibadah haji terhadap dua hal pertama audit kinerjanya ya kedua audit keuangannya dan kalau terjadi penyimpangan korupsi ini ada kerugian keuangan negara korupsi bisa ditangkap menaknya begitu loh jangan sampai kita membeda-bedakan bahwa oh ini kan haji yaudahlah ikhlas saja kan kadang-kadang suburnya korupsi dikemenangkan begitu menalar masyarakat kita diajak kabar ini kan perintah Allah kita harus ridho haji ini ya tertunda itu kandak Allah bukan persoalan itu tapi persoalan pertanggung jawaban keuangan dan pertanggung jawaban kinerja maka harus ada audit investigatif apa bedanya audit investigatif dengan audit biasa audit investigatif itu karena ada temuan temuannya apa pembatalan haji tadi kita ingin mengaudit secara material bukan segera audit formil sederhananya Cak Selamat kalau Cak Selamat beli semen lima sak itu bukan dilihat dari kuitansi semennya tapi sampai didatangi tukang besinya apa toko besinya jangan-jangan yang diambil cuma dua sak kemudian yang dilaporkan lima sak nah yang seperti itu harus diaudit sampai ke sana dan yang menjadi menarik kenapa harus investigatif faktanya Saudi mengklarifikasi apa-apa yang disampaikan oleh kemenang dan orang yang ada di DPR itu gak benar jadi saya lihat eksekutif legislatif itu 11-12 kita berharap DPR mulai jalankan fungsi kontrolin tapi faktanya tidak makanya benar saja kalau kata publik DPR itu sudah sampel politik eksekutif dalam tanda petik gak ada guna ada DPR juga akhirnya kita juga yang harus teriak-teriak cuman bedanya kita kan teriaknya hanya teriak gak punya kewenangan kalau DPR punya kewenangan hak interpolasi hak angket hak baca sampai hak menyatakan pendapat hak menyatakan pendapat presiden sudah melanggar undang-undang hak menyatakan pendapat presiden sudah melakukan perbuatan tercelah bawa ke MK dimakzulkan sidang umum istimewa MPR kalau itu mimpi saya dalam kegiatan saya gitu Cak Selangat awalan saya iya tapi ada selorohan itu kalau dugaan penyalahgunaan kewenangan berkaitan dengan pengelolaan keuangan oleh penyelenggara negara itu yang tepat istilahnya bukan di audit tapi di edit tapi kalau dana yang dikelola oleh umat macam penggalangan dana Palestina misalnya itu harus di audit nah kira-kira seperti itu ya itu juga yang kemudian membuat kita ini tidak punya ukuran objek untuk menilai segala sesuatu nah makanya kan kemarin ada orang ada anggaran dari masyarakat suka rela untuk memberikan bantuan ke Palestina sibuk audit 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 karena sebenarnya itu karena sebenarnya itu tidak ada prestasi prestasi yang diberikan oleh lembaga itu adalah keriduhan Allah ya ini apa orang yang beri amalan itu akan mendapatkan pahala beda dengan haji ini memang ketika membayar BPH ada kontraprestasinya apa kontraprestasinya pemberangkatan haji gitu loh maka seharusnya kalau kita bicara audit ya haji ini yang wajib di audit karena ada kontraprestasinya dan kontraprestasinya itu sudah one prestasi inkar janji gitu karena batal tidak dilaksanakan ya itu itu logika mereka lah saya tahu juga itu siapa yang buat logika-logika di edit dan di audit eh pertanyaan krusialnya begini Bang Ahmad Qasinuddin kira-kira paradigma pengelolaan haji yang seharusnya di kerangkakan dalam kerangka ibadah dan negara hadir dalam pengertian hadir disitu benar-benar mengelola sepenuhnya kalau memang butuh dana kekurangan dana harusnya negara bisa memanfaatkan sumber daya alam yang ada ini sebagai saluran-saluran untuk bisa menutupi kekurangan itu karena memang pemenuhan ibadah sesuatu yang sangat asasi apalagi itu kan juga diurai di dalam konstitusi kita tentang kebebasan beragama itu bagian-bagian dari upaya untuk bisa memenuhi hak beragama warga negara bisakah mungkin paradigma itu diimplementasikan dalam apa sistem dan struktur yang ada sekarang ini Bang Ahmad dalam konsep dalam tataran rencana mungkin saja akan muncul banyak rencana tentang hal itu tapi dalam konteks aktualisasi saya pesimis kenapa karena sistem negara kita itu sekuler orientasinya itu materialistik kalau lihat duit itu gak bisa diem mata itu ijo lihat duit gak tahu bahwa duit itu duit ibadah duit itu kota amal ijo matanya padahal kan kita harus meletakkan fakta itu sesuai dengan peruntukannya kalau duit itu duit ibadah ya gunakan untuk ibadah ibadah itu bukan bisnis kurang nih uangnya ya negara kemudian memberikan subsidi toh uang itu juga bukan uang negara ambil juga pajak dari rakyat dan bahkan negara bisa mengelola sumber daya alam yang melimpah ini jangan diberikan ke prepot jangan diberikan ke asing jangan diberikan ke China jangan menguntungkan TKA China harusnya menguntungkan rakyat Indonesia dan memang yang menjadi persoalan yang paling krusial juga itu adalah kepemimpinan tidak amanah ini persoalannya kenapa sih masyarakat itu ramai membincangkan masalah pembatalan karena gak percaya sama si Menak gak percaya sama presidennya begitu coba kalau mereka percaya tentu ketika menak mengumumkan pembatalan tenang mereka ikut mereka kenapa mereka memverifikasi fakta-fakta sebelumnya kenapa karena banyak kepercayaan itu diingkari banyak kepercayaan itu dikhianati maka ketika ada pengumuman pembatalan apalagi koronologisnya itu dilakukan sebelum ada pernyataan resmi dari otoritas Arab Saudi ya masyarakat wajar mempertanyakan bahkan tidak percaya gitu loh dan itu yang harus diyakinkan itu adalah argumentasi tentang pembatalannya bukan tentang keputusan pembatalannya kalau tentang keputusan pembatalan ya seperti tadi yaudahlah ini batalin alasannya ini itu ya kita itu dianggap masyarakat dungu gitu loh jadi janganlah mendidik bangsa kita yang luas itu dengan didikan-didikan yang membodoh-membodohi rakyat rakyat itu harusnya dicerdaskan dan tentu saja pemerintah itu harus punya kapasitas yang lebih dari rakyat kalau memang kapasitas yang dibawah rakyat ya capek mereka akan dikritik terus kenapa? karena memang levelnya level yang tidak bisa mengayomi dengan kepemimpinan berpikir yang lebih tinggi daripada kemampuan rakyatnya ya pasti akan dikritik terus apalagi faktanya kepemimpinan berpikir untuk mengelola negara itu ternyata memang terbukti amburadul begitu